Artis Ryo Reifan kembali ditangkap oleh pihak kepolisian lantaran terjerat kasus penyelah gunaan narkoba. Dalam pengakuannya di hadapan publik, Ryo mengaku mengonsumsi narkoba karena memiliki masalah keluarga. Meski demikian, Ryo mengaku ingin berhenti dari kecanduannya terhadap narkoba. Pengangkuan Ryo Reifan itu dikemukakannya saat gelar perkara di Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 21 April 2021. Penangkapan kali ini merupakan penangkapan keempat Ryo Reifan dalam kasus yang sama. Penangkapan terakhir dilakukan Polres Metro Jakarta Pusat di kediamannya di Otista, Jakarta Timur pada Senin 19 April. Saat gelar perkara di Mapolres Jakarta Pusat, Ryo Reifan mengaku menyesal telah mengonsumsi narkoba. Ia yang mengenakan baju tahanan warna merah tersebut juga meminta maaf kepada semua pihak khususnya keluarga. Menurutnya, berkali-kali ditangkap, polisi membuat keluarganya malu. Ia juga mengaku menyesal karena kembali mendekam di penjara dengan kasus yang sama. Pria 36 tahun tersebut mengaku lelah karena terus-terusan kecanduan narkoba. Ryo juga meminta doa kepada masyarakat agar dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Diketahui penangkapan Ryo Reifan yang pertama terjadi pada 8 Januari 2015. Ia ditangkap polisi ketika sedang bertransaksi sabu. Kemudian ia dijatuhi vonis penjara 14 bulan. Setelah bebas, Ryo Reifan dibukuh kembali oleh pihak kepolisian pada 13 Agustus 2017 terkait kasus yang sama. Penangkapan itu dilakukan saat dia menggelar pesta sabu di tempat hiburan malam. Lalu penangkapan ketiga untuk kasus yang sama terjadi pada tahun 2011. Ryo Reifan difonis 1 tahun 6 bulan penjara karena bersalah dan tanpa hak penyalahgunakan dan memiliki narkoba. Dan juga banyak pihak yang merasa dilukikan disini pastinya. Dan banyak juga penyesalan terhadap saya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak bisa berkata banyak. Terima kasih sudah memperlakukan saya sebegitu manusiawinya. Dengan profesional mereka juga. Dan mudah-mudahan saya minta doa dari teman-teman juga. Dari masyarakat juga. Saya ingin sembuh. Saya capek seperti ini terus, seperti ini, terus, seperti ini, terus. Dan mudah-mudahan berbahaya saya bisa jadi pribadi yang lebih baik kita saja. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.